Pemirsa Jakarta resmi ditetapkan menjadi tuan rumah Formula E 4 Juni 2022. Keputusan itu ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris, Perancis, Jumat kemarin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan bahwa Jakarta akan menjadi tuan rumah balap ADB FIA Formula E pada 4 Juni 2022. Keputusan Jakarta menjadi tuan rumah ditetapkan melalui FIA World Motorsport Council di Paris, Jumat kemarin. Keputusan itu sekaligus meratifikasi kalender balapan musim ke-8 tahun 2021-2022. Chief Championship Officer sekaligus co-founder Formula E, Alberto Longo, mengatakan penyelenggaraan Formula E merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan udara yang bersih. Gubernur Anies Basbidan juga mengungkapkan hadirnya Formula E di Jakarta sejalan dengan upaya Presiden Jokowi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada energi konvensional dan beralih pada energi ramah lingkungan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Universitas Satya Negara Indonesia melantik 603 orang wisudawan dari 4 fakultas di Menara 165 Jakarta Selatan. Dalam pelintikan tersebut, unsi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Digelar di tengah pandemi COVID-19, wisuda Universitas Satya Negara Indonesia yang ke-25 dilakukan secara hybrid online dan offline. Dengan tema peran alumni Universitas Satya Negara Indonesia dalam meningkatkan kualitas ekonomi kreatif Indonesia, Rektor Usni Meril L. Panjaitan meminta agar alumni Usni mampu menciptakan lapangan kerja untuk menjawab tantangan ekonomi di tengah pandemi. Bahwa dengan adanya COVID-19 ini, ini harus merupakan tantangan. Jadi tantangan-tantangan itulah yang membuat kita harus lebih kreatif untuk menuju ekonomi ke depan dan harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Dalam pelaksanaan wisuda tahun ini, Usni menetapkan protokol kesehatan yang ketat dengan membatasi jumlah mahasiswa yang dilantik hanya 25 persen. Untuk penerapan protokol, kita menerapkan protokol yang sudah distandarkan dari saat gas COVID-19, di mana setiap mahasiswa harus sudah divaksin minimal, vaksin yang pertama. Kemudian pada saat acara, mahasiswa yang datang ke venue itu sudah harus disuap antigen. Alhamdulillah juga protokol kesehatan dari pihak kita, khususnya I.O. dengan pihak Menara 165, itu sangat amat ketat. Kita juga untuk yang datang ke sini juga harus ada lampiran suap antigennya juga. Terus kita juga harus yang sudah divaksin. Jadi kalau tidak ada vaksin, bukti vaksin dan suap antigen itu tidak boleh masuk. Wisuda mahasiswa Usni dengan protokol kesehatan yang ngetah di tahun kedua pandemi COVID-19 ini, diharapkan menjadi standar baru, sehingga keamanan dan kenyamanan para wisudawan, serta pihak terkait tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Rahman, Guntur Zulkarnain, Ainyus melaporkan. Pemirsa dalam rangka memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya dalam pembiayaan channeling, MNC Bank menjalin kerjasama dengan Indodana. Kerjasama ditandai dengan seremonial penandatanganan nota kesepahaman atau MOU terkait penerusan pemberian fasilitas pinjaman atau channeling. Upaya percepatan inklusi keuangan serta memperluas akses pembiayaan berbasis digital terus dilakukan PT. MNC Bank Internasional TBK. Langka ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PT. Arta Dana Teknologi atau Indodana dalam penyaluran kredit. Kerjasama dilakukan dalam bentuk penerusan pemberian fasilitas pinjaman atau channeling. Apa kita mau menyeluruhkan kita punya pinjaman dengan melalui fintech ya, berbasis dari P2P lending. Nah ini dengan ini kita ingin supaya kita bisa mendorong ya inklusi keuangan itu untuk bisa mendapatkan pembiayaan. Harapan kita bisa semakin menjangkau masyarakat yang underbank di Indonesia melalui produk-produk kami, Indodana Payletter, maupun KTA. Kolaborasi juga dilakukan dengan mengintegrasikan layanan Indodana ke dalam motion banking, guna memperlekap layanan keuangan menjadi aplikasi layanan digital all-in-one. Dari Jakarta, Rizka Ayu Angga, Joshua, Ainews melaporkan. Ya Pak Mirsa, untuk mencegah penularan COVID-19, selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80 persen. Vaksinasi meminimalisir risiko kematian hingga 73 persen. Untuk itu, ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi. Menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.